6 hektare lahan gambut di Nagan Raya Aceh kembali terbakar. Kebakaran lahan dan hutan ini diduga akibat pembukaan lahan baru. Minimnya sumber air membuat petugas kesulitan untuk memadamkan api. Kebakaran lahan gambut dan hutan ini terjadi di dasar Suak Puntong, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya Aceh. Tiupan angin membuat api terus meluas dan membakar area lahan gambut. Api semakin sulit dipadamkan karena tidak adanya sumber air di sekitar lokasi. Kondisi diperburuk dengan cuaca panas yang membuat api semakin meluas. Akibat kebakaran lahan gambut, jalan lintas Provinsi Aceh mulai dikebung kabut asap. Petugas gabungan berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Karena memang ini gambut, kemarin sudah padam sebenarnya. Cuma tadi pagi ternyata kena angin dan memang gambut di bawahnya masih belum padam maksimal. Oke sekarang naik lagi. Kalau untuk sumber air sendiri, Pak? Karena ini musim kemarau, inilah kesulitan kami. Akhirnya kami berkoordinasi dengan perusahaan untuk minta alat berat untuk perbagian. Hingga siang ini kebakaran lahan gambut masih terus berlangsung. Warga khawatir akibat kebakaran akan memunculkan kabut asap yang bisa menggaguh aktivitas mereka. Dari Nagan Raya Aceh, Afsah, Ainyus melaporkan. Dan pemirsa usai sudah Ainyus siang hari ini mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Lofia Nadia. Dan saya Fandi Asip undur diri tetap jaga kesehatan. Selamat siang dan selamat jumpa. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!